berikutnya dari Pak Doni dan saya juga atas nama SafeNet minta izin ke semua teman-teman untuk merekam acara kita hari ini karena ini terbuka untuk publik mungkin akan di-upload juga di website-nya kanalnya YouTube SafeNet nanti berikutnya supaya makin banyak orang yang tahu mengenai seperti apa sih mekanismenya jadi enggak bertanya-tanya dengan liar lah istilahnya tapi di sini kita mendapatkan penjelasan dan mekanisme seperti apa yang bisa masyarakat lakukan juga untuk mengecek misalkan aduan konten atau apa sih nama istilahnya menyanggah gitu ya mungkin ya kalau misalkan ada kesalahan dan seterusnya pasti ada mekanismenya yang bisa kita ketahui gitu ya karena mungkin sebelum-sebelum ini tidak paham atau seperti apa atau sebaliknya ada hal yang perlu diubah oleh pemerintah misalkan oh ini terlalu sulit dan seterusnya itu kita bisa jadikan bahan diskusi hari ini dan juga kedepannya bisa kita eskalasi lagi ini untuk lingkup yang lebih tinggi mungkin kayak gitu ya kurang lebih ya cukup di situ mungkin pengenalan dan pengantan dari saya mungkin lebih seru kalau kita dengarkan paparan dan diskusi yang lebih panjang ya dan di sini kita juga ada juri bahasa isyarat untuk teman-teman agar webinar kita hari ini tetap inklusif gitu ya oke oh iya nanti ada satu lagi teman-teman komunitas teknis akan juga bergabung yang mungkin sudah ada di dalam peserta ya tapi mereka akan bukan sebagai narasumber requestnya sebagai peserta aja dan memberikan sharing ya mungkin via chat karena rata-rata teman-teman di komunitas teknis ini mungkin lagi dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk open camp dan berbicara langsung kayak gitu jadi kita menghargai juga keperbatasan mereka dan kita akomodasi dengan silahkan memberikan apa ya bukan paparan ya tapi sharing di kolom chat kayak gitu ya jadi sebenarnya ada empat narasumber kita tapi lebih banyak nanti kita tanya jawab dan ada yang tidak 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 on camp kayaknya tidak on mic gitu ya baik saya serahkan ke mas Anton ya mas Anton dari 7net yang akan memandu jalannya diskusi kita pada siang hingga sore hari ini terima kasih semuanya silahkan mas Anton untuk melanjutkan masih freeze kayaknya terima kasih iya ada silahkan silahkan mas Anton memandu oke oke makasih unggul sudah membuka selamat siang ibu bapak teman-teman sekalian saya Anton dari 7net yang hari ini diminta untuk menjadi moderator dalam webinar kita selama sekitar 2 jam ke depan sebelum lanjut saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah hadir bapak kendana dari aplikasi akum info kemudian bapak doni kuniawan dari bssn terima kasih sekali sudah berkenan menghadir menghadiri diskusi kita hari ini dan juga untuk forum mehul gulati from unu yang senang hadir hari ini juga atas nama teman-teman CSO dan kemudian ada teman-teman bebas ID yang komputus teknis yang terbiasa menghadapi pemblokiran internet di Indonesia saya ingin melanjutkan dengan kenapa kita mulai menghadirkan diskusi ini latar belakangnya adalah karena kami melihat di safe net sebagai organisasi yang mengawasi juga soal internet akhir-akhir ini terjadi beberapa pemblokiran yang kita tidak tahu pertinian apa sebabnya contoh terakhir yang kemarin kita alami adalah dag-daggo itu mesin pencari yang alternatif yang lebih menghormati privasi kemudian diblokir meskipun infonya terakhir sudah bisa dibuka sebelum itu juga ada beberapa yang masih berlanjut pemblokirannya dan kita tidak pernah mengerti sebenarnya ada apa dibalik kebijakan blokir ini apa persisnya kebijakan yang menjadi dasar pemblokiran bagaimana mekanismenya dan ini semua menemukan banyak pertanyaan di teman-teman aktivis kegiatan internet bagaimana hal ini terjadi karena itulah kami ingin menghadirkan dua pihak yang pertama adalah dari pihak teman-teman di pemerintah yang dalam hal ini adalah Ocominfo dan BSSN akhirnya juga kami ingin menghadirkan dari kawan-kawan praktisi sekaligus aktivis yang selama ini mengawasi praktik-praktik pemblokiran semacam ini ada dua pembicara ada empat pembicara masing-masing nanti akan menyampaikan presentasinya selama 20 menit yang pertama saya persilakan Bapak Cendana dari analis kebijakan Direkturat Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Informasi dan Telekomunikasi saya persilakan Pak Cendana untuk menyampaikan presentasinya selama 20 menit silakan Mbak oke baik terima kasih sebenarnya saya ucapkan pada Pak Unggul dan Pak Anton telah mengundang kami sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf dari Bapak Direktur bahwa siang ini beliau tidak bisa hadir harusnya tadi Pak Direktur yang akan hadir menjelaskan tapi karena beliau ada agenda jadi saya diminta untuk wakil beliau jadi mungkin kita bisa langsung saja sebenarnya saya juga tidak sendiri disini suara saya terdengar ya jelas saya disini ditemani oleh beberapa rekan sebenarnya ada ada Pak Radika dan ada Mbak Ezra dan juga Mas Henry mungkin saya sambil share screen supaya kita bisa langsung lihat paparannya sesuai dengan tema hari ini sebenarnya kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih pemerintah itu melakukan tata kelola terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik atau yang biasa kita kenal sebagai konten bagaimana sih mekanisme penanganan konten negatif itu di internet nah jadi sebelumnya saya perkenalkan diri nama saya Cendana saya adalah analis kebijakan di Direkturat Tata Kelola Atika yakni di tim Tata Kelola Ekonomi Digital Game dan AI sebenarnya tetapi memang saya terlibat juga dalam penyusunan peraturan Menteri nomor 5 tahun 2020 tentang PSL privat dimana peraturan itu juga menjadi rujukan dalam atau dasar hukum dalam pengendalian konten Halo apa suara saya terdengar soalnya kayaknya freeze muat terdengar jelas Pak Cendana kalau saya Halo ya oh ya ya soalnya di tampilan saya freeze ya baik mungkin ya saya langsung saja kalau begitu seperti mungkin teman-teman juga sudah aware bahwa penetrasi internet di Indonesia Indonesia sendiri sudah masif ya kita bisa lihat disini menurut data survei tahun 2024 dimana populasi kita yang 278 juta jiwa itu 221 jutanya adalah pengguna internet dengan apa namanya penggunaan internet juga masif apalagi ditambah dengan maraknya penggunaan social media bahkan permainan ratif kronik atau lain misalnya nah hal tersebut tentu menjadi apa namanya cut atau wadah penyebaran yang juga masif pada masyarakat dan untuk itu sebenarnya kami di Kominfo kami merupakan apa namanya Kementerian yang berwenang untuk mengatur tata kelola penyebaran informasi termasuk di dalamnya juga konten kami menjaga penyebaran konten negatif di internet itu tidak sampai dikonsumsi oleh masyarakat luas begitu khususnya konten yang ada di digital atau sistem elektronik yang memang banyak digunakan oleh masyarakat nah terkait dengan konten sendiri sebenarnya ada dua undang-undang yang apa namanya terkait gitu ya yang pertama yang benar-benar memang mendasari penata kelolaan konten itu sendiri adalah UIT dan di samping itu juga ada UPDB yang sifatnya memang mengatur pelindungan terhadap data pribadi tapi karena hari ini kita lebih banyak bicara tentang konten rasanya kita akan berfokus pada UITE dimana dalam UITE sendiri sebenarnya kita juga menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dengan apa namanya baik dan benar dan tentunya juga hak untuk memperoleh informasi yang sama secara amanat peraturan perundang-undangan sendiri undang-undang ITE pasal 28 itu melarang apa namanya informasi elektronik atau konten yang berisi pemberitahuan bohong atau berita bohong atau informasi yang menyesatkan sehingga mengimbulkan rasa kebencian lalu kemudian berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat UITE sendiri memiliki peraturan turunan yaitu PP71 tahun 2019 yaitu tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang mana di dalamnya itu mengatur terkait dengan tata kelola PSL lingkup privat PSL publik PDP sertifikasi elektronik kelola nama domen lembaga sertifikasi keandalan tata cara perjalan sanksi administratif game rating lalu kemudian penyedikan penindakan dan keamanan informasi tapi untuk hari ini kita berfokus kepada dua hal yaitu tata kelola PSL lingkup privat dimana PSL lingkup privat ini adalah platform-platform digital yang memuat bisa jadi memuat konten baik itu konten yang positif ataupun konten yang bahkan negatif lalu kita juga bicara tentang tata cara penjatuhan sanksi administratif dimana kita kenal bahwa ada pemutusan akses sebagai salah satu bentuk sanksi administratif yang dikenakan bagi PSE bagi platform yang memuat konten yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undang lalu Lalu PPPSTE sendiri memiliki peraturan teknis turunan yaitu peraturan menteri nomor 5 tahun 2020 itu tentang PSL lingkup privat dimana di dalamnya itu mengatur terkait dengan pendaftaran lalu tata kelola dan moderasi konten lalu permohonan pengutusan akses sampai dengan pemberian akses untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum pidana lalu apa yang diatur oleh Kominfo dengan PSE lingkup privat begitu ya yang kita lakukan sebenarnya dalam mengatur PSE lingkup privat itu ada dua fokus kalau saya menyebutnya ada dua fokus yang berbeda tapi dalam satu kesatuan proses tapi ada itu merupakan dua fokus berbeda yang pertama adalah dari sisi pendaftaran dimana pendaftaran ini sebenarnya adalah mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengenali mengenali penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang beroperasi di Indonesia nah mengapa pemerintah perlu mengenali nah karena tadi Kominfo itu secara apa namanya amanat peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan tata kelola sangat terbuka jadi perlu sebenarnya ada suatu tata kelola yang diterapkan sehingga bagaimana kita menerapkan tata kelola itu salah satunya adalah juga dengan memberikan atau menjadi gatekeeper gitu ya bagi PSE lingkup privat yakni dengan pendaftaran PSE supaya PSE-PSE yang beroperasi di wilayah Indonesia ini juga bisa dapat kunduk terhadap peraturan undang-undangan yang berlaku di Indonesia lalu tujuannya tentu memujudkan penelenggaraan sistem transaksi elektronik yang andal aman terpercaya dan bertanggung jawab nah lalu yang kedua yang mungkin menjadi titik berat pembahasan siang ini adalah pengendalian dimana pemerintah itu diharapkan mampu ya meminimalisir risiko kejahatan siber penyalahgunaan data dan pelanggaran konten mungkin disini nanti kejahatan siber tapi kalau yang ada di Kominfo lebih kepada melakukan pengendalian informasi elektronik dan dokumen elektronik atau konten di dalam internet itu sendiri lalu tujuannya adalah memastikan bahwa PSL lingkup privat itu dapat untuk terhadap peraturan perundang-undangan dimana kita kenal bahwa konten di internet sangat variatif artinya tentu dasar hukum Kominfo dalam melakukan takdown konten atau memerintahkan PSL untuk melakukan takdown konten tentu adalah peraturan perundang-undangan yang existing ada UU Pornografi lalu ada KUHP dan lain ada KUHP maaf maksud saya lalu ada peraturan perundang-undangan yang lain yang tersebar di masing-masing sektor seperti misalnya narkoba dan lain-lain ini yang tersebar ini adalah dasar hukum kemudian bagaimana tadi mungkin mekanisme pelaporan dan pemblokiran konten yang dilakukan oleh pemerintah siapa saja mitra kerjasama penanganan konten negatif kemudian regulasi dalam meningkatkan pertahanan digital dan statistik penanganan konten negatif sebelum ke dasar hukum mungkin nanti di sini saya akan bila ada pertanyaan lebih lanjut kita nanti lebih banyak diskusi saja karena kalau kita bicara ini kita hanya overview saja nanti kita mungkin diskusi lebih lebih pari lalu kemudian secara dasar hukum penanganan konten sendiri yang pertama adalah pas 40 UU ITE yaitu UU ITE UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua jadi sudah diubah UU 2018 menjadi 19 tahun 2016 lalu diubah lagi menjadi undang-undang nomor 1 tahun 2024 dimana dalam melakukan penyebar luasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau konten pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada PSE untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum lalu di PP71 tahun 2019 juga mengatur konten-konten apa saja yang dapat diputus aksesnya yang pertama adalah tentu melanggar peraturan perundang-undangan seperti misalnya kita tahu konten pornografi sudah sangat jelas ditulis dalam undang-undang diatur dalam undang-undang bahwa segala hal yang mengesankan ketelanjangan dalam undang-undang pornografi tidak sehingga tentu menjadi konten yang secara otomatis melanggar ketipuan peraturan perundang-undang lalu kemudian meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum yaitu konten-konten yang karena penyebarannya dapat menyebabkan keresahan di masyarakat dan ini juga kami pada praktiknya juga bekerjasama dengan aparat penegak hukum di mana aparat penegak hukum menjadi IPPS atau instansi pembina dalam dalam hal menentukan apakah konten ini meresahkan masyarakat atau tidak lalu berikutnya memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang sesuai dengan ketikuan peraturan perundang-undangan ini bisa berupa misalnya ada link terhadap konten pornografi atau link terhadap konten judi online misalnya seperti itu nah link itu merupakan konten yang dianggap memfasilitasi konten yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan lalu berikutnya tentu dalam hal menata kelola konten ini Kominfo tidak bisa bergerak sendiri artinya ada mekanisme atau ada empat kanal yang apa namanya bisa jadikan rujukan gitu ya bagi Kominfo dalam melakukan takdown konten yang pertama adalah aduan masyarakat lalu kemudian yang kedua adalah aduan dari kementerian atau lembaga terkait yang ketiga adalah dari pegak penegak hukum dan yang terakhir adalah dari lembaga peradilan jadi baik masyarakat kementerian atau lembaga aparat penegak hukum lembaga peradilan itu dapat meminta suatu konten untuk dilakukan pemutusan akses lalu karena kita juga bekerja sama dengan KKL yang lain maka apa namanya pelakukan pemutusan akses terhadap konten itu juga didasari oleh peraturan teknis di kementerian lembaga terkait misalnya terkait dengan konten obat-obatan yang berbahaya misalnya atau obat-obatan ilegal tentu kita akan merucuk kepada peraturan teknisnya yaitu misalnya peraturan di BPOM dan selanjutnya yang lain nah lalu bagaimana mekanisme seperti yang saya disampaikan bahwa Kominfo dalam hal ini tentu tidak dalam tanda quote-unquote main hakim sendiri tentu bukan berarti kita juga tidak melakukan itu dalam melalui suatu proses kajian terlebih dahulu kita juga apa namanya melakukan pemutusan akses ada mekanisme-mekanismenya seperti misalnya yang pertama itu ada di tahap laporan dimana kita menerima aduan konten baik dari masyarakat maupun aduan instansi dari KL APH atau lembaga pendidikan tadi nah di samping itu Kominfo melakukan patrulis ber secara pendiri dan hasil daripada apa namanya aduan konten masyarakat patrulis ber yang dilakukan oleh Kominfo nanti akan kita berikan kepada kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan tupoksinya misalnya dalam apa namanya patrulis siber kita menemukan ada toko atau website yang menjual obat-obatan yang dilarang katakanlah seperti itu tentu kita juga akan meneruskan informasi ini kepada BPOM dan untuk mereka memberikan rekomendasi atau balikan kepada kita ini apakah benar obat ini dilarang dan seterusnya sehingga kita bisa masuk ke tahap berikutnya nah lalu bagaimana dengan aduan instansi kalau dengan dari aduan instansi sendiri karena masing-masing instansi merupakan atau memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing mereka adalah instansi pembina sektornya masing-masing maka kami yang mempunyai verifikasi perhormatan keputusan akses dari instansi nah jadi kemudian setelah itu kita lakukan tahap verifikasi terhadap masing-masing konten dimana laporan-laporan tadi ini kita verifikasi terlebih dahulu di tim pengendalian internet nah lalu akan kita lihat dimana konten itu berada nah apabila kita kan mengenal bahwa penyelenggara sistem elektronik atau katakanlah platform digital terbagi atas dua jenis yang saat ini diatur oleh platform undang-undangan yakni ada PSE UGC atau user generated content yaitu penyelenggara sistem elektronik atau platform digital yang kontennya itu yang membuat adalah usernya penggunanya seperti media sosial platform digital tersebut bisa jadi tidak mengetahui ada konten negatif di dalam platformnya sehingga ada apa namanya mekanisme yang berbeda gitu ya namun kalau misalnya konten tersebut dimuat di suatu website misalnya nah itu kan berarti website ini secara sadar dikelola dioperasikan oleh si penyelenggara sistem elektronik tersebut secara langsung sehingga ada dua hal dalam penindakan yang dilakukan oleh Kominfo apabila memang suatu konten itu berada pada suatu website maka penindakannya adalah pemblokiran secara langsung yaitu melalui sistem RPZ dan sistem TKPPSE jadi dilakukan penelusuran lebih lanjut jika memang benar ada pelanggaran atau ada konten yang melanggar peraturan perundang-undangan maka langsung dilakukan pemblokiran tetapi kalau untuk di platform media sosial atau platform PSE UGC karena tadi saya sudah sampaikan maka bisa jadi tidak tahu ada konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pada platformnya maka kita akan beritahu dulu kepada platform media sosial atau PSE UGC dan kita minta mereka untuk melakukan takedown konten secara mandiri nah penentuan takedown kontennya sendiri sebenarnya biasanya mereka akan melakukan asesmen internal katakanlah misalnya di media sosial ada suatu konten kita akan memberitahukan tolong takedown misalnya dan mereka pasti sudah punya tim tim legal sendiri yang akan menentukan bahwa konten itu akan di takedown atau disanggah atau seperti apa kominfo juga bekerja sama dalam hal penanganan konten negatif dan banyak instansi dan kalau kita bisa lihat disini ada banyak seluruh kementerian lembaga dan ini juga tergantung dengan atau sesuai dengan sektornya masing-masing dan kompetensinya masing-masing lalu apa yang kominfo lakukan selain hanya memblokir kita juga melakukan pengawasan dan pemblokiran konten perjudian itu melakukan patroli internet khusus untuk web url atau aplikasi bermuatan konten judi online kita juga melakukan riset dan analisa modus baru judi online mengumpulkan keyword lalu kita juga dari hasil kumpulan keyword itu kita mendistribusikan kepada platform-platform UGC dan juga engine supaya lebih mudah dikendali dan ini merupakan langkah taktis yang dilakukan bersama untuk sama-sama baik dari sisi pemerintah maupun platform bekerjasama untuk mengenali penyebar luasan konten judi online lalu kemudian Kominfo juga terlibat langsung dalam Satuan Satgas Pemberatasan Perjudian Online termasuk menambah kapasitas kita untuk melakukan verifikasi konten khusus judi online termasuk crawling rekening dan e-wallet lalu kemanfaatan AI dalam melakukan crawling dan verifikasi konten perjudian dan pengenaan denda konten yang mengandung perjudian kepada platform Lalu kita juga melakukan patroli internet khusus untuk menemukan rekening-rekening yang terindikasi berkaitan dengan judi online lalu mengajukan keman nomor-nomor sel dan aplikasi messaging yang terindikasi digunakan sebagai sarana komunikasi kita juga bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti PPATK OJK platform lalu bekerjasama dengan ISP dan juga kepada operator seluler nah ini statistik penanganan konten situ dimana sampai dengan 30 September 2024 lalu sudah melakukan total pembokiran konten negatif sebanyak 7 juta konten menunjukkan betapa masif dan banyak konten negatif yang beredar di internet kita ada pun konten-konten ini juga tersebar di banyak platform jadi apa namanya bisa terlihat seberapa masif di penyebaran konten ya mungkin itu dari saya terima kasih mungkin kita bisa lanjutkan saja nanti di diskusi ya untuk lebih lanjutnya saya kembalikan kepada Pak Anton terima kasih Oke terima kasih banyak Pak Halo Pak Anton suaranya kita terdengar lagi mungkin saya bantu untuk melanjutkan ke penara sumber kedua yaitu Pak Doni Kulniawan dari BSSN silahkan mungkin kalau ada paparan bisa diakomodasi oleh Fokus Oke silahkan silahkan Oke Halo nah pembicara selanjutnya adalah Pak Doni Kurniawan yang juga neng terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Anton, Mas Unggul. Apa kabar, Mas? Baik, baik. Terima kasih. 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 aja juga memiliki undang-undang tentang peninduan data pribadi, kemudian yang terakhir yang bermaksud hak juga nih ya, itu sebetulnya konektivitas gitu dan kesenjangan digital antara di Jakarta dan mungkin di daerah-daerah di pinggiran negara gitu ya, di perbatasan mungkin gitu atau di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau, itu mungkin menjadi sebuah isu tentang hak-hak di era digital sekarang. Nah meskipun termasuk ke dalam hak asasi manusia yang fundamental dan harus diperjuangkan gitu ya, namun hak-hak tersebut tentunya ada atau tidak bersifat absolut gitu ya, kita pandang dari sisi yang lain gitu, karena ada kewajiban dan tanggung jawab yang melekat dalam kebebasan tersebut. Nah kewajiban dan tanggung jawab yang melekat itu apa sih sebetulnya? Nah kalau kita lihat di slide sebelumnya bahwa kebebasan berpendapat di era digital itu jika diterapkan di ranah digital juga harus memperhatikan muatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan gitu, kita sebagai warga negara gitu ya, baik pemerintah maupun masyarakat harus mengikuti peraturan undang-undangan yang berlaku. Nah apa saja yang diatur gitu. Nah kejelas saat sekarang ini fokus kita mungkin di UU ITE ya. Tadi di pembicara sebelumnya ada UU ITE dan UU PDP dan memang highlightnya di UU ITE. memang berbicara di era digital ini UU ITE lah yang mungkin bisa menjadi apa ya, poin diskusi gitu ya, poin diskusi, poin dari segalanya gitu. Apalagi menyangkut dengan masalah konten sebelumnya. Konten ini sebenarnya kalau di bahasa peraturan perundangan adalah informasi atau dokumen elektronik gitu ya. Nah ternyata itu sudah di, dari tahun 2008 itu ada muatan-muatan yang memang harus diperhatikan diantaranya ada muatan tentang yang melanggar kesusilaan, ini pornografi gitu ya, kemudian muatan perjudian, kemudian muatan penjenaan, penjemanan nama baik gitu, kemudian pemerasan dan atau pengancaman. Kemudian selain itu juga di tahun 2008 itu juga sudah dibicarakan tentang berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kegiatan konsumen. Kemudian yang terakhir, orang yang selanjutnya di 2008 itu juga ada tentang informasi yang bisa menimbulkan permusuhan, terutama ini menyangkut masalah sahara. Nah peraturan-peraturan itu selalu diperbaharui ya, mungkin sama-sama kita tahu ada beberapa perubahan di dalam undang-undang tersebut. Perubahan pertama di tahun 2016, kemudian yang terakhir di UITE nomor 1 tahun 2024. Ini di nomor 1 2024 ini yang terakhir menambahkan beberapa pasal baru dan perubahan pasal, ini lebih menguatkan sebenarnya pasal-pasal yang tadinya ada di PP, kemudian diangkat gitu ya di dalam undang-undang ITE, diantaranya ada pasal tambahan di 27 dan 28, diselipkan pasal 27A tentang serangan terhadap kehormatan atau nama bayi. Kemudian 27B, pemaksaan dengan ancaman kekerasan, pemaksaan dengan pencemaran atau membuka rahasia, pemberitahuan bahwa yang menimbulkan perusahaan di masyarakat dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Jadi ini sebetulnya kalau dulu mungkin ada istilah-istilah pasal karet dan lain sebagainya, ini adalah upaya dari pemerintah dan juga DPR ya, bersama-sama mungkin menjelaskan agar ukurannya semakin jelas gitu dengan memperinci pasal-pasal tersebut. Mungkin itu yang awal diskusi kita seperti itu gitu ya. Nah kemudian masuk lagi tadi juga sudah dijelaskan bahwa setelah undang-undang ITE itu ada PP, PSTE kemudian turun lagi di Permain Komunifo nomor 5 tahun 2020. Nah di sini sih kita melihat sebetulnya banyak mungkin pihak yang memandang bahwa upaya pemutusan akses itu sebagai upaya atau tindakan represif dari pemerintah gitu ya terhadap suatu hal gitu. Atau apa namanya upaya untuk mengekalkan kebebasan. Tapi sebetulnya dengan adanya Permain ini bisa dilihat bahwa ternyata dalam pemutusan akses ini tidak dari sisi aparat penegak hukum saja atau pemerintah saja, namun juga ada sisi dari masyarakat dan lembaga peradilan yang bisa untuk mengajukan permohonan pemutusan akses. Nah yang ujung-ujungnya memang satu pintu gitu ya kalau kita membahasakan itu pemegang saklarnya gitu lah mungkin ada di kominfo gitu. Nah selain itu jadi semua bisa semua bisa melakukan pemohonan pemutusan akses namun ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah syarat dan ketentuan berlakunya apa ya tadi sesuai dengan hal-hal yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, kemudian ada yang kedua itu meresahkan dan menganggung keterlibat masyarakat, kemudian ada poin C-nya lagi. Nah di selanjutnya permohonan untuk yang sifatnya mendesak itu seperti pornografi, kemudian kasus terorisme gitu, kemudian kasus atau konten yang meresahkan dan menganggung keterlibat umum gitu ya sudah tidak bisa dibendung lagi gitu. Nah ini hal-hal yang menjadi apa ya mungkin hal teknis yang nanti akan menjadi dasar dari empat pihak tadi, dari masyarakat, kementerian lembaga, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan untuk mengajukan permohonan pemutusan akses kepada kementerian kominfo. Nah kalau melihat di sini sebetulnya pemutusan akses ini adalah ya tanggung jawab kita semua gitu, jadi ini semacam seperti mengajak kepada semua komponen gitu, ayo kita sama-sama menjaga agar ruang digital kita itu menjadi sehat dan bersih gitu, dengan kita sama-sama menjaga dari konten-konten yang sifatnya negatif. Meskipun upaya-upaya pemutusan akses itu sebetulnya upaya-upaya yang kalau kita lihat itu upaya yang ada di ujung gitu ya, dan itu sifatnya lebih taktis gitu. gitu, taktis dan kadang sih malah kurang efektif gitu, karena biasanya kalau kita temui satu konten, katakanlah konten apa ya, konten yang melanggar kesusilaan gitu ya, atau penografi, kita temuin satu, kita tutup gitu misalnya, baru kita tutup beberapa menit kemudian udah muncul lagi yang baru gitu. Nah, jadi upaya-upaya pemutusan akses ini sebenarnya mungkin upaya yang terakhir, upaya taktis, namun yang sebenarnya lebih penting yang nanti akan kita rekomendasikan adalah bagaimana kita menanamkan kesadaran di masyarakat gitu, tentang bagaimana kita berekspresi dengan baik di internet, bagaimana kita melindungi diri dari upaya-upaya pengaruh konten negatif di ruang digital. Nah, ini mungkin yang sedikit agak berbeda ketika masuk ke level yang lebih teknis lagi, dari BSSN itu kita melihatnya dari dua aspek, saya mungkin mencuplik apa yang dimaksud dengan keamanan cyber gitu ya, jadi menurut dengan purpose di tahun 2023, nomor 47 itu yang dimaksud keamanan cyber adalah upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh kerapisan ruang cyber termasuk aset informasi yang ada di dalamnya dari ansaman dan serangan cyber baik yang bersifat teknis maupun bersifat sosial. Nah, ini yang menarik mungkin di sini. Apa sih bedanya yang bersifat teknis sama bersifat sosial gitu? Nah, biasanya kan orang kalau mendengar cyber security gitu, biasanya serangan terhadap infrastructure, terhadap aset IT yang tujuannya mungkin mengambil kredensial, password, dan lain sebagainya yang nanti bisa untuk mencuri data pribadi, kemudian mengambil akses yang lebih dalam, dan lain sebagainya. Nah, namun ada juga dari sisi lain, yaitu sisi sosial. Nah, sisi sosial ini yang diserang bukan infrastrukturnya, bukan aset IT-nya, tapi adalah orang yang menggunakan perangkat IT gitu, atau gampangnya adalah masyarakatnya yang diserang dengan melalui media di ruang cyber. Jadi yang diserang itu bukan untuk mencuri pasportnya, tapi bagaimana mempengaruhi pola pikir, kemudian mempengaruhi pola pikir, behavior, pola tindak, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sangat krusial, karena ada pihak-pihak di luar sana yang ancaman-ancaman ini dilakukan secara sengaja gitu ya, dan terstruktur gitu ya. Dan itu bisa dilakukan baik oleh non-stack actor ataupun state actor gitu. Nah, ini yang juga harus kita melindungi. Jadi keamanan cyber itu tidak hanya melulu berbicara masalah teknis, namun juga bagaimana upaya-upaya influence operation yang dilakukan oleh berbagai actor gitu. Nah, ternyata ini saya mengambil definisi dari profesor di US tentang social cyber security, bahwa di sana memang social cyber security sudah berkembang sebagai sebuah fokus dan ilmu baru, di mana bidang ini itu mengkarakterisasi, memahami, dan memproyeksi perubahan pada perilaku manusia maupun aspek sosial budaya termasuk politik yang dimediasi atau yang melalui ruang cyber. Sebelum ke sini, kita ke sini dulu. Nah, bagaimana bentuk-bentuknya gitu ya? Kalau tadi mungkin belum begitu clear, bagaimana bentuk-bentuknya? Itu mungkin bisa terlihat di gambar paling sisi kiri, beberapa topik gitu yang menjadi concern penyebaran konten negatif di ruang cyber itu, yang diantaranya ya, yang lagi rame-ramenya belakangan ini kan penggunaan AI, itu untuk deepfake ya, yang tujuannya untuk penipuan sebetulnya. Kemudian ada, ini biasanya penipuan terus dikaitkan sama kripto. Kripto ini sebetulnya lebih ke tindak lanjutnya setelah misalnya ada kejahatan-kejahatan yang di bawahnya kayak scam gitu ya. Kemudian narkotik, narkotik juga ada kemudian ujung-ujungnya ke kripto. Kemudian konten-konten yang seperti COP, kemudian financial crime, judi online gitu ya. Kemudian migran-migran ini juga menarik, mereka menggunakan konten-konten di media sosial untuk berusaha merayu agar pekerja kita itu mau bekerja dengan iming-iming gaji yang tinggi, proses yang cepat, ternyata setibanya di lokasi tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Nah ini konten-konten seperti itulah yang kita amati gitu ya sebenarnya. Kita amati dan kita monitoring. Kemudian narkotik, oh ini sudah masih sekali penjualan-penjualan narkotika di apa namanya, di media sosial, kemudian di chat group, dan lain sebagainya. Pornografi, kemudian skam, termasuk ada separatism, dan violent extremism. Nah ini yang sebenarnya menjadi concern dari ancaman cyber tadi. Kita melihatnya dari sisi ancaman di ruang cyber yang terdiri dari teknis dan sosial. Nah di sosialnya yang kita amati ini hal-hal seperti ini. Yang sebelah kini. Lalu bagaimana sih peran BSSN gitu ya? Nah peran BSSN, saya balik ke selanjutnya. Yang pertama adalah kita melakukan monitoring terhadap hal-hal tadi. Terhadap yang kita akan terberikan sebagai ancaman cyber sosial ya. Konten-konten negatif yang mengancam perilaku dan behavior masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan analisa, kita melihat gitu sebetulnya motif dari pembuatannya, metode penyebarannya, gitu dari konten-konten itu. karena kalau nggak kita analisa tuh kalau kita hanya putus akses saja rasa-rasanya itu tidak efektif gitu. Kita sebetulnya ingin menganalisa motifnya apa, metode penyebarannya seperti apa. Kalau bisa sampai siapa sih sebenarnya dalang-dalang atau aktor-aktor yang di apa namanya yang berada di balik itu gitu supaya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah itu lebih efektif. Nah setelah itu baru kita langkah-langkah apa namanya dihilir gitu ya itu pemutusan akses apabila memang sudah tidak bisa dibentuk lagi kita putus aksesnya melalui channel aduan instansi yang dibuat oleh Kominfo kemudian kita sendiri kita juga melakukan pengukuran sih ya kita melakukan pengukuran itu sebenarnya sebagai langkah mapping atau pemintaan bagaimana masyarakat itu merespon konten-konten negatif gitu atau menemukan konten-konten negatif di ruang digital dalam hal ini mungkin di gadget mereka gitu ya dan bagaimana responnya kemudian selain itu nah ini sebenarnya langkah yang paling penting sih menurut kita literasi dan edukasi tentang bagaimana ancaman cyber sosial ini konteksnya ancaman cyber sosial berupa konten negatif ini bisa membahayakan hidupan mereka atau hidupan mereka kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kita kerjasama kami sangat yakin sih bahwa masalah penanganan konten negatif ini gak akan bisa diselesaikan oleh satu atau dua kementerian saja kominfo saja menurut saya juga gak bisa BSSN saya gak bisa aparat penegak hukum saya gak bisa ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama-sama dan ini dihadapi saya pikir tidak hanya di Indonesia semua negara memiliki problem yang sama hanya tingkat ukurannya saja mungkin yang berbeda-beda nah kemudian teknis lagi disini lalu bagaimana kalau karena yang di editor itu kan ada bagaimana sih mekanisme teknisnya bagaimana sih langkah-langkah ketika kita menemukan konten negatif terus mau di putus aksesnya yang pertama kalau dari BSSN kita melihat dulu yang pertama ada dari laporan dari masyarakat dari kementerian atau lembaga kemudian kita juga memiliki sistem sendiri yang kita nampakkan sistem deteksi konten yang ini bisa lebih monitoring media dan media sosial yang kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah jadi dari situ termasuk ada aduan aduan cyber yang ada di BSSN jadi channel-channel aduan lah yang dari masyarakat ke BSSN itu kita terima kemudian setelah kita terima itu aduan tersebut kita verifikasi terlebih dahulu kita lihat apakah konten yang diadukan diajukan itu memang betul-betul konten yang berada di kategori melanggar peraturan perlindungan setelah itu kita identifikasi kira-kira ini melanggar peraturan yang mana baru kita kasih keterangan dampaknya apa ketika konten ini tersebar di ruang digital kemudian dampak-dampak analisa hukumnya seperti apa setelah itu lengkap baru kita kirim ke Kominfo melalui aduan instansi kemudian Kominfo disana juga pasti akan melakukan verifikasi lagi dan kemudian menindaklanjuti kalau tadi dijelaskan ada dua hal yang berbeda kalau dari sisi website mereka akan menggunakan sistem RPZ dan TKK PFE yang akan memblokir itu kemudian kalau di sisi media sosial akan menghubungi platform untuk melakukan moderasi konten nah setelah itu dicek hasilnya apakah aduan konten itu sudah tertindaklanjuti atau belum kemudian kita juga memberikan informasi kepada pengadu yang mengadukan bagaimana tindaklanjut hasil dari konten tersebut nah supaya menjaga apa sih kita menjaga akuntabilitas menjaga apa namanya trust gitu kepada masalah kita juga melengkapi gitu melengkapi aduan tersebut atau pelaporan tersebut dengan beberapa rincian seperti link kontennya tangkapan lagarnya deskripsinya narah hubungnya email ini kalau ada pemulihan akun juga kemudian intinya biodata si pelapornya agak jelas gitu ya ini kan bisa jadi juga mungkin disalahgunakan sama orang gitu ya kita tidak ingin atau menghindari hal-hal semacam tersebut nah pada akhirnya sebetulnya yang kita dorong disini adalah bagaimana agar kita sama-sama meningkatkan budaya keamanan cyber gitu ya kalau dari sisi BSSN sebagai upaya untuk membentengi diri dari pengaruh buruk ancaman cyber sosial salah satu cara ini dengan meningkatkan literasi digital untuk memahami resiko-resiko konten seperti hope dan kebencian konografi narkotik terorisme dan lain sebagainya nah kemudian yang poin kedua ini mungkin forum-forum seperti ini gitu ya mendorong adanya kolaborasi yang positif antara pemerintah masyarakat dan juga organisasi-organisasi gitu ya untuk bersama-sama menemukan cara yang terbaik gitu dalam penanganan konten negatif kemudian juga bagaimana cara untuk meliterasi gitu ya kepada masyarakat gitu jadi tidak hanya fokus ke dalam penanganan kontennya tapi juga berkolaborasi dalam melakukan literasi gitu nah dengan cara-cara seperti itu saya kira sih penanganan konten negatif di Indonesia di negara kita akan menjadi lebih efektif dan lebih baik lagi gitu karena sekali lagi masalah konten negatif ini bukan masalah satu atau dua pihak saja ini benar-benar masalah bersama yang harus dihadapi dengan bersama-sama juga saya kira demikian Pak Anton dan Pak Unggul terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih Pak Doni yang sudah melengkapi ya bagaimana mekanisme lebih detail lembaga pemerintah melakukan dalam hal ini adalah BSSN mulai dari proses aduan perujukan rekomendasi dan lain-lain tadi yang ini melengkapi apa yang juga disampaikan juga hal yang lebih teknis lagi soal lebih detail bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam proses ini dengan melaporkan melalui email yang tadi disampaikan oleh Pak Doni terima kasih sekali lagi jadi perwakilan dari pemerintah sudah dari dua lembaga yang selama ini yang berwenang dalam isu terkait dengan pengendalian akses internet nah kita punya dua juga jadi ini seimbang sumbernya yang pertama ada Mehul Gulati Mehul Gulati adalah peneliti dari Open Observatory of Network Interference atau dalam bahasa sederhana barangkali adalah kelompok masyarakat yang mengawasi gangguan akses internet ini koalisi global dan Mehul akan menjelaskan lebih teknis tentang bagaimana kita bisa mengawasi praktek gangguan terbakses ini dilakukan selama ini apakah itu disengaja oleh pemerintah misalnya dalam beberapa kasus atau ini adalah ketidak sengajaan so Mehul will explore more Mehul are you ready? Mehul akan berbicara dalam bahasa Inggris of course dan unggul nanti akan menerjemahkan dalam chat jadi teman-teman bisa langsung membaca di chat untuk misalnya yang perlu terjemah Mehul would you like to start your presentation? ya sure ok so the floor is yours Mehul i'm a backend engineer at the open observatory of network interference we have been measuring internet censorship since 2012 we ship our products through our mobile apps desktop apps as well as our CLI tools the open observatory of network interference or UNI is an organization which provides tools throughout the world to measure network interference and designs methodologies to measure disruptions in networks we kind of ship a couple of tests that end users run in order to test networks in their local environments our flagship test is the web connectivity test which runs to measure connectivity to domains and websites apart from this we also ship network experiments related to instant messaging apps like facebook messenger telegram whatsapp and signal we also test circumvention tools like tor and vpns like siphon and rise of vpn if the tor test is under works right now apart from this we kind of also deep dive into network research questions like throttling and NDT all of these tests are kind of engineering specializations into the field of network measurement and kind of exhibit how we can test networks at a more core level so i'm going to dive right into what our methodologies are for these tests i kind of came up quickly came up with these charts which are aggregations of domains that are blocked in indonesia which are reportedly blocked in indonesia according to the data we see for example this right here is reddin.com what we see here in this chart are data which are confirmed blocks according to the analysis engine that we run before that i'd like to just point out that all our code and data in general is open source and anyone can access it we also provide kind of research based collaborations with organizations all over the world and we also sometimes provide opportunities for researchers to collaborate with us and use our data to cite them in their reports all right so here we're looking at a plot for reddit.com this is from the 1st of June till today as we can see our color scheme is usually green which denotes okay which means that the domain was accessible then we have confirmed which was which by our analysis engine denotes that the domain was confirmed and then anomalies which can be false positives or could be false negatives depending on further research that we need to do so I have limited my research here to only two networks this you can visit this at explorer.uni.org which is our explorer domain where we kind of showcase all the data that we have in these bar charts this kind of a simple representation unidata in general has a lot of access to analyze data on and we kind of provide this simple pictographic representation for consumers just to have our basic analysis engine provide them with the data of confirmed or anomalous measurements all right so I'm going to go here and I'm just going to showcase how we could probably look at one of the measurements that we got from reddit dot com let's open up a more recent and say all right so this is 26th september seems we have an issue it's come here all right these measurements are from vimeo dot com and we just going to see if I can access any of these it's probably somewhere with our servers all right here so these are from vimeo.com as you can see we annotate these with the networks that we measure them on red as I said denote confirmed blocks so I'm just going to go here and you see this error which is kind of network level error which we usually see during TLS handshakes for an end user who does not want to dive a lot into the networking aspects of blocking we could just say that this is a confirmed block based on our analysis engine and that there was basically an evidence that this was intentionally blocked however we as an organization do not support any such research where we could blame any organization for these blocking we only provide a network level analysis of all of this stuff which is also what we provide in the data here this is kind of the raw data that an engineer could probably analyze from this for example here we have an SSL invalid postname error which we see in a lot of measurements in vimeo.com and most of these indicate that these were rather intentionally blocked however as can be seen we also have a lot of ok results here so as we know that censorship can be based on different areas of demarcation so further analysis could probably allow us to denote these as something that could be assigned to specific ASNs or maybe specific ITs that were blocked all of that can unfortunately not be done on this start and needs more analysis and more data which can be fetched through our public APIs for more research alright I'm going to open up yet another one and here we have a connection reset let's just dive very simply into this so we have this experiment failure which was a connection reset I'm going to go into the network events and just see where it failed let's see so yeah so all of these are kind of indications that we do not see a lot of these network events that span for so long which is kind of indicative that something was wrong here and we actually see it in the failure that we got apart from this we kind of also publish reports based on different censorship findings that we get for example you can probably see it here apart from this we also have a thematic censorship findings page coming up most of these are reports that have been analyzed by us and are annotated with the findings and data that we get or are reported and we confirm from the data that we have as I said our data is publicly available so anyone can access it download it as as run analysis on their own in fact many research reports cite our data just to confirm their thesis and of course as I said a simple press of a button can help you run these tests are we have an Android app as well as an iOS app we simply go install the app you will be prompted with some privacy questions that you can choose to answer and after that you can just go ahead and run these tests they would probably run on their own or you could probably leave them as is and they would probably run every day depending on the settings that you set and would send us the data that you can once again go ahead and see on the explorer i think that is pretty much it i would be open to questions if anyone would like to ask any okay are you finished Mehul yeah sure okay thanks Mehul for explain about the ONI itself about the profile and how you work to monitor the internet inference globally including in Indonesia and we can see how it's your works published and then we can also analyze it's very technical things but could you explain more about because since you still have some time to explain so I'm interested to know more about how is the internet inference or network inference affected to the human rights in general or democracy or internet access mainly in the in the authoritarian country sure so what we usually get from analyzing ONI data is basically that authoritarian governments usually have more blocked domains which generally include also domains blocked in the aspects of social media and generic domains that are usually accessible all over the globe however as I said we are usually just a strategic partner to all the organizations and we usually do not get into the habit of communicating directly with any governments and rather have our partners which we collaborate with we only provide them with data and support that they need from us in order to analyze our data and we make these analysis as I'd say as tamper proof as possible on our own and which can also be audited by other third party organizations just to ensure that our analysis are complete and then they would probably attach some kind of political or other social aspects to this data which we may or may not be aware of but in general we would just provide them with annotations whether this data has been blocked or not of course a lot of events trigger some or other kinds of blocking and we kind of refrain from stepping into those triggers but at the same time we report what we see from the data that we have okay thanks Mehul for the answer now I will move to another speaker terima kasih Mehul sudah membalas sorry sudah menyampaikan tentang ONI dan juga bagaimana mereka bekerja di Indonesia ada komunitas bebas ID yang mereka berbasis di salah satu platform dan yang menarik dari teman-teman ini adalah mereka sangat kritis terhadap pemblokiran internet di Indonesia dan berdasarkan komunikasi kami yang sangat terbatas teman-teman memiliki tapas yang sangat bagus untuk melihat nah teman-teman ini karena alasan keamanan karena alasan privasi mereka semuanya anonim dan ini menjadi tantangan juga untuk berkomunikasi nah kami mengundang teman-teman bebas ID untuk berbicara tapi saya sendiri nggak yakin apakah jadi ada yang akan mewakili dari teman-teman bebas ID untuk ngomong karena saya lihat beberapa nama sudah ada di sini silakan kalau misalnya ada yang mau menyampaikan Nathaniel berangkali oke dari Aldi yang akan menyampaikan oke jadi sorry terima kasih sudah mengoreksi oke silakan dari Aldi oke oke jadi kalau gitu silakan Aldi yang akan menyampaikan saya akan membantu membacakan oke untuk hostnya tolong lebih kejam terhadap mikrofon-mikrofon yang bocor oke apakah Aldi akan menyampaikan dari JBI bisa membaca langsung ya kali-kali lagi oke jadi teman-teman dari komunitas internet natural Indonesia akan menyampaikan lewat chat memang tidak ada suara jadi yang tidak mendengar suara tidak usah khawatir oke oke sorry kalau begitu mungkin teman-teman bisa ngasih apa pandangan terhadap praktik-praktik yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya yang tadi sudah dijelaskan oleh Kominfo maupun BSSN terkait dengan ya ada pengendalian ada pengawasan ya penindakan terkait dengan internet apakah teman-teman bagaimana teman-teman melihat secara umum dulu dan apakah apakah misalnya teman-teman mengalami dampak langsung dari kebijakan tersebut gitu mungkin itu pertanyaan yang bisa dijawab oleh teman-teman mohon maaf kirain tadi akan langsung silakan bebas yang menjawab dari teman-teman bebas ID atau teman-teman kini silakan Aryan Aryan Masa mau menjawab atau Aldi atau ini jawaban dari kawan-kawan kini saya bacakan aja ya barangkali tidak semua membaca sebenarnya program internet sehat itu bagus kami dari komunitas juga mendukung namun alangkah lebih baiknya misalkan komunfo itu lebih transparan misalkan di laman labuh ditambahkan info kenapa situs di blokir atau undang-undang mana yang dilanggar situs tersebut begitu pun dengan trans-positif komunfo .go.id jadi untuk menghindari bulokir yang tidak adil oke jawaban umumnya oke nanti mungkin ya apa ini langsung tanya-jawab kalau misalnya teman-teman kini atau bebas ID langsung bertanya berarti kita langsung sekalian buka tanya-jawab kalau gitu ya untuk teman-teman yang lain juga also for mehul now it's time to question and answer so I will read some question if there are any question for you yang oke kalau gitu langsung mungkin untuk Pak Sendana dan Pak Doni untuk pertama merespon dulu pertanyaan dari pertanyaan yang sebenarnya pernyataan ini dari teman-teman kini itu dulu mungkin nanti saya sambil bacakan beberapa pertanyaan yang masuk dan teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang mau langsung tanya silahkan angkat tangan silahkan silahkan Pak Sendana dulu mungkin baik terima kasih Pak ya terima kasih juga Pak Aldi atas pertanyaannya dari sisi kami sebenarnya apa namanya dalam hal dilakukan pemblokiran terhadap satu situs memang biasanya ada landing page artinya memang ada informasi kenapa situs ini diblokir mungkin nanti ada Mas Radika disini yang bisa apa namanya menjelaskan gitu ya ketika karena kalau saya kan sebenarnya dari Direkturat Tata Kelola Artika lebih banyak bicara soal kebijakan tetapi teknis untuk pemutusan akses dan pengendaliannya sendiri sebenarnya ada di Direkturat Pengendalian Aptika nanti disini mungkin ada Mas Radika yang bisa menjelaskan gitu ya ada landing page atau desain landing page yang memang disematkan atau di taruh gitu ya pada laman yang sudah diblokir nah itu juga terima kasih banyak atas apa namanya masukannya dari Mas Ali kita kita juga memang sebenarnya Kominfo juga terus kita gak berhenti setelah keluarkan PM 5 tahun 2020 kita gak berhenti melakukan kajian-kajian terkait dengan prosedur-prosedur jadi ke depannya memang kita juga sudah apa namanya mencoba untuk untuk mengkaji lebih lanjut gitu ya bagaimana supaya pemblokiran ini lebih transparan artinya kita akan mencoba secara perbaikan dari sisi mekanisme bagaimana nanti misalnya kementerian atau lembaga atau sektor terkait mengirimkan permohonan pemutusan akses terhadap suatu konten misalnya katakanlah katakanlah kalau saya ambil contoh misalnya peredaran obat misalnya obat-obat dilarang tentu kan instansi yang berwenang adalah BPOM ketika nanti BPOM mengirimkan kepada kita itu nanti kita akan mungkin kita bisa ambil langkah seperti memberitahukan ada apa namanya rekomendasi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan apa namanya tertentu gitu ya pada setiap blokiran konten gitu kalau tapi kalau misalnya arahnya kepada suatu website rasanya memang sudah ada sih sudah ada apa namanya pemberitahuan gitu nah mungkin ini juga jadi masukan buat kami kami akan coba mengkaji lebih lanjut gitu ya supaya kita bisa lebih transparan lagi kepada user kenapa suatu konten atau suatu website itu di blokir terima kasih saya kembalikan kepada Pak Anton terima kasih Pak Sendana dari Pak Doni apakah mau merespon saya kira apa Pak dengan kominfo pertanyaan lebih Pak Doni jauh sekali suaranya Pak pertanyaan lebih soal transparansi barangkali ya iya itu pertanyaan lebih dijugakan ke kominfo ya tapi terkait dengan transparansi sih kita kita setuju aja sih Pak dan itu memang bagus tentang transparansi jadi memang kalau kita sebagai apa katakanlah kliennya di adian instansi itu setiap apa yang akan kita blokir itu kita harus menyajikan analisa yang jelas gitu dan itu sehingga memudahkan tim di kominfo untuk melakukan verifikasi nah di analisa itu sudah ada sebetulnya apa namanya pelanggaran apa kemudian melanggar ketentuan mana gitu terus dampak negatifnya apa itu ada semua saya pikir data itu ada semua tinggal masalah transparansi ini nanti mungkin ada cara-cara yang baik lah untuk bisa apa namanya bisa publik itu tahu gitu tidak mungkin sekedar terus tiba-tiba di apa namanya di blokir dan saya pikir dari kominfo juga sudah melakukan hal-hal yang berprogres terkait itu seperti yang disampaikan oleh Pak Cendana gitu dan memang juga perlu di ini ya meskipun itu transparansi perlu ini juga apa karena ada juga yang mengadukan misalnya dari masyarakat gitu ya kalau aduannya itu dari patroli siber kementerian lembaga mungkin jelas tapi kalau aduannya dari masyarakat apakah masyarakat juga akan diketahui juga identitas pelapornya nah itu nanti pasti ada kajian-kajian lah untuk bagaimana transparansi itu supaya bisa lebih baik diterima oleh semua pihak terima kasih Pak Donnie dan Pak Cendana Mehul would you like to respond to the questions it's about the transparansi when the state or the government blocking any social media or the content on the internet do you have any experience about that Mehul I'd say for most cases we do question transparency when governments block social media apps or websites as I said it's more of depends on the political scenario in the areas or countries that we talk about in general any social media apps are usually blocked or triggered as blocked by kind of serious events since these are apps that are used by the general public all over the world and therefore they're considered as relatively bigger blogs in the networking world I'd say okay thanks Mehul for highlight it's important remark that's internet blog is always related to political situation and that's very strong message okay saya punya beberapa pertanyaan tapi di chat juga banyak pertanyaan jadi sebagai moderator lebih adil kalau saya memberikan kesempatan ini kepada teman-teman peserta Pak Anton ya silah ya halo halo ini pertanyaan Pak oke silahkan dari siapakah saya dari Jamal dari Kadin Pak Anton oke silahkan Pak Jamal karena open mic jadi langsung silahkan Pak terima kasih Pak ini mungkin saya akan langsung ke titiknya Pak tadi apa yang jelaskan sama kominfo mengenai transparansi dan semuanya jadi kan sekarang yang isu berkembang sekarang ini yang juga sampai di media sekarang ini adalah mengenai situs kadin.id Pak jadi situs kadin.id ini kan terjadi pemblokiran beberapa hari yang lalu sampai sekarang dan situs kadin tersebut kita agak bingung karena disana juga terjadi tipe pemblokiran tersebut pendaftaran anggota juga terkendala dan kita melihat juga di situs kadin itu tidak ada yang berbau pornografi sara ataupun konten-konten yang berbau negatif dan kadin juga sudah bersurat ke kominfo dan penjelasannya kurang jelas juga mengenai kenapa situs kadin.id itu didokir padahal kan situs asosiasi yang jelas kalau dilihat secara real dari tahun 2016 daftar dipandi sampai sekarang pun tidak pernah terindikasi bahwa situs itu tergolong dari situs yang berbau negatif ini mungkin perlu penjelasan juga Pak mengenai situs kadin.id ini terima kasih Pak oke menarik banget Pak Jamal jadi kadin ya yang langsung jadi korban ya sebagai tambahan konteks barangkali teman-teman ada yang ketinggalan atau belum mengikuti bahwa kadin saat ini bisa dibilang Pak Jamal ya terpecah dua ada versi Munaslup ada versi sebelumnya Pak ya versi apa itu Pak versi versi akan masuk ke ranah itu ya Pak tapi kan kita bicara dari sisi konten nih Pak oke oh langsung ke konten ya oke kalau itu kalau bicara antara dua kadin itu itu ranahnya beda lagi Pak oh gitu ya oke alasan apa terjadi pemblokiran tersebut karena jelas kadin.id tidak melanggar aturan secara ini dan juga jelas kalau memang terjadi apa namanya pelanggaran terhadap situs negatif harusnya kan dari sisi Kominfo juga bisa menyurati atau memperingati dan kita juga bingung RMP sekarang pun gak jelasin pemblokiran kenapa terima kasih oke oke mohon maaf kalau gitu Pak Jamal atas proyeknya berarti langsung di jawab mungkin oleh kedua narasumber dari pemerintah terkait dengan tidak bisa diaksesnya situs web kadin.id ya Pak Cendana mungkin dan mungkin dilanjut Pak Doni kalau terkait tadi suaranya terdengar halo Pak Cendana suaranya kurang jelas Pak halo ya betul oke sekarang udah lebih baik suaranya terdengar sudah udah lebih baik Pak silahkan Pak ya baik terkait dengan pemblokiran kadin.id ya itu sebenarnya tadi saya sampaikan kalau saya kan dari Direkturat Tata Kelola APK ya apa namanya kami kalau Direkturat Tata Kelola kami memang terkait dengan kebijakannya terkait dengan teknis pemutusan akses sebenarnya ada di Direkturat Pengendalian APK disini mungkin ada saya izin ini ya melempar ke Mas Radika Mas Radika disini dari tim pengendalian internet mungkin bisa menjelaskan mas kenapa kadin.id diblokir gitu oke Pak Radika barangkali mau respon Pak Radika apakah ada dan mau respon kita masih nunggu ya atau mungkin sambil kita menunggu Pak Radika kita menjawab dulu pertanyaan yang di komentar ya boleh silahkan Pak ya pertanyaannya mungkin kalau saya boleh tangku begitu ya Reddit diblokir tapi Twitter tidak diblokir padahal sama-sama bermuatan unsur pornografis ya tadi sebenarnya penjelasannya karena tadi saya sampaikan gitu ya bahwa kita mengenal PSE ada PSE UGC dan PSE UGC itu adalah PSE yang kontennya dipuat oleh user-user generasi konten dimana keduanya diperlukan PSE UGC nah secara peraturan perundang-undangan ada dua aturan main yang apa namanya membuat PSE UGC itu dapat quote and quote dikecualikan dari pemutusan akses yaitu apa namanya terkait dengan apa namanya apabila PSE UGC ini sudah punya terms and condition untuk para usernya artinya ada aturan main bahwa di platform tersebut tidak boleh melakukan atau memposting suatu konten yang langgar platform undang-undangan atau misalnya katakanlah kalau di luar mungkin pornografi dan kawan-kawannya dan juga memiliki sarna pelaporan nah Twitter yang pertama Twitter itu sudah terdaftar di PSE walaupun terdaftarnya itu masih bernama Twitter ya dan di X dan Twitter sendiri sebenarnya memiliki dua fitur itu sehingga walaupun memang kita ketahui bersama banyak konten pornografi yang ada di Twitter tetapi Twitter sendiri sebenarnya sudah memiliki compliance artinya sudah ada etikat baik untuk bekerjasama melakukan takdown terhadap konten-konten pornografi namun kita tahu konten pornografi satu di blog yang lainnya juga muncul lagi dan itu terus-menerus tapi Twitter setidaknya sudah memiliki komitmen yang dibangun untuk sama-sama memerangi konten negatif disini pornografi dan mereka cukup responsif untuk menanggapi permintaan keputusan akses terhadap pornografi nah lain hal dengan Reddit Reddit bahkan tidak mendaftarkan sebagai PSE jadi Reddit sendiri memang dalam bahasa mudahnya tidak memiliki etikat baik untuk melakukan pemberantasan konten negatif pada platformnya sehingga dilakukan pemblokiran pada Reddit mungkin itu Pak Anton mungkin kalau dari tanggapan saya terkait yang Reddit makasih Pak Cendana apakah Pak Radika sudah ada dan mau merespon Pak ke PTN Kadin tadi Pak Jamal pasti menunggu jawaban dengan deg-degan oke kalau belum ada kita lanjut dengan pertanyaan lain sambil mohon Pak Jamal menunggu semoga nanti Pak Radika berkena menjawab ya Radit tadi udah ini pertanyaan unggul tadi soal Kadin sama oleh Pak Jamal juga lalu ada pertanyaan Daniel Luhde apakah ada laporan reguler laman-laman yang diblokir lalu yang kedua adalah bagaimana mekanisme banding jika ada yang diblokir itu pertanyaan selanjutnya silahkan mungkin Pak Cendana Pak Doni mau merespon soal tersebut untuk list laman yang diblokir itu kita memang tidak apa tidak ada ya artinya tidak seperti kita membuat list apa namanya PSL terdaftar kalau misalnya PSL terdaftar kita ada tapi kalau list peniblokiran memang saat ini tidak ada dan itu mungkin juga bisa jadi masukan kami ya suatu hari apabila misalnya memang nanti kita perlukan gitu ya untuk mengedepankan asas transparansi tadi nanti kita akan coba mengkaji lebih lanjut sebenarnya kalau dulu waktu apa namanya trans positif itu sempat ada listnya tapi memang karena khawatir itu telah disalahgunakan jadinya waktu itu kebijakannya adalah untuk tidak apa namanya memberikan akses kepada publik terhadap list tersebut jadi memang tapi ini bisa menjadi masukan kami terima kasih sebelumnya nanti kami bisa eskalasi lebih lanjut makasih Pak cendana Pak Doni mau merespon beberapa kali saya kira sudah cukup Pak dari kominfo karena pertanyaan itu lebih ke kominfo ya terlihat oke makasih banyak Pak Doni oke pertanyaan lanjutkan adalah soal tadi dari kini ya alangkah baiknya kominfo kalau mau melakukan pemblokiran juga memberikan dampak dari metode pemblokiran tersebut misalnya redirect DNS yang sebenarnya itu juga merugikan user misalkan mereka mau hosting DNS sendiri menggunakan recursive atau mau mempunyai filtering sendiri yang berbasis DNS seperti next DNS dan open DNS contohnya mungkin bisa dikaji lagi dampaknya masalah metode redirect port 53 nah ini pertanyaan teknis banget saya persilakan barangkali Pak Doni mau merespon soal ini Pak iya Pak ini permasalahan teknis tapi sebetulnya permasalahan teknis ini yang ada di sistem suaranya agak jauh Pak Doni iya betul Pak ini memang betul permasalahan teknis namun permasalahan teknis ini sebetulnya sistem yang ada di penapisan kontennya di milik yang kominfo di RPZ atau di TKKPS SE tadi sehingga yang bisa menjelaskan mungkin dari sisi kominfo ya bagaimana mekanisme apa namanya pemutusan aksesnya gitu memang banyak metode Pak banyak metode untuk melakukan itu bekerjasama dengan apa namanya kominfo juga tidak sendirian pasti apa namanya tidak sama internet exchange atau yang satu tingkat di bawahnya dalam memblokir itu dan metodenya juga ada bermacam-macam dan kajian-kajian di dalamnya juga sangat banyak saya pikir masukan-masukan tadi itu bisa menjadi mungkin bahan kajian bagi kominfo untuk bagaimana menerapkan sistem pemblokirannya kalau dari sisi BSSN kita kewenangan kita tidak di sana kita memang sejauh ini menjadi apa namanya menjadi mitra gitu ya mitra dalam penanganan konten negatif sehingga kita bersifat melaporkan dari hasil aduan masyarakat yang dikirimkan ke kami ataupun dari kementerian atau lembaga ataupun hasil dari monitoring kami sendiri kemudian kami kirimkan ke kominfo untuk di kominfo melakukan verifikasi dan melakukan pemblokiran saya kira demikian namun tadi yang dijelaskan oleh Pak Cendana saya pikir juga tepat karena mekanisme apa namanya sebenarnya ini kan mekanisme kontrol terhadap TSE ya jadi memang ada dua seperti paparan Pak Cendana tadi di awal dari mekanisme pendaftaran ataupun mekanisme pengendalian nah kadang memang kita fokus di mekanisme pengendalian namun banyak juga sebetulnya PSE-PSE yang tidak melakukan mekanisme pendaftaran nah bagaimana kita mau kendalikan tapi PSE-nya sendiri belum mendaftar jadi banyak aspek yang harus kita perhatikan dalam masalah penanganan dan saya pikir forum-forum seperti ini bisa menjadi apa namanya saling memperbaiki karena problem ini memang sekali lagi kalau menurut haimat kami tidak bisa disertakan oleh satu atau dua entitas saja memang ini harus secara bersama-sama tapi kalau saya lihat dari chat Bapak Ibu semuanya di sini saya pikir tadi sudah berpikir bahwa ini sebetulnya langkah yang bagus hanya memang maksudnya langkah yang diambil oleh pemerintah terhadap internet sehat ini bagus saya pikir semua setujulah ya karena kita tidak ingin ruang digital kita itu dibanjri dengan konten-konten negatif hanya masalah pengaturan teknis saja supaya lebih transparan supaya lebih angkutabel terus tadi ada tambahan lagi itu dari yang Ibu Desi ya Ibu Desi di Fitrian kenapa ada tanda warna merah muncul di laptop situs tidak aman kalau menurut saya sih itu bukan bagian dari ini ya bukan bagian dari apa namanya mekanisme pemblokiran situs itu mungkin dari website-nya sendiri yang atau website-nya sendiri yang bermasalah atau mungkin biasanya itu SSL-nya yang mungkin sudah tidak luar jadi saya kira itu bukan dampak dari apa namanya pemblokiran situs demikian terima kasih oke terima kasih Pak Dodi Pak Cendana mau merespon juga cukup kalau oke terima kasih oke sebelum saya lanjut saya mengingatkan teman-teman untuk mengisi absensi ya presensi yang sudah diserah oleh teman-teman host ada di chat ya mohon gerdasabannya untuk mengisi lalu saya akan lanjutkan pertanyaan dari ini sebenarnya lanjutan ya bahwa ada yang menyatakan orientasi pemblokiran saat ini saya rasa tidak melihat dari sedetail pemblokiran menyesar segala bidang nanti yang apabila merasa baik-baik saja situsnya pasti bersurat kalau menurut saya Kominfo tidak menyesar dengan tepat sasaran itu komentar pertama yang kedua adalah pertanyaan kenapa TransPositive Kominfo.co.id terkena geolog hanya untuk IP address Indonesia kenapa data block list hanya bisa seorang Indonesia silakan Pak Cendana mungkin merespon lebih dulu soal dua pertanyaan saya mungkin jawab yang geolog memang yang kita kita kembali lagi sebenarnya pengendalian konten sebenarnya adalah melindungi masyarakat Indonesia jadi memang kita melakukan geolog terhadap IP address Indonesia itu sendiri gitu jadi apa namanya memang yang kita lakukan adalah melindungi akses dari dalam negeri Pak Oke terima kasih Pak Doni mau melengkapi soal itu Pak soal geolog tadi saya masih agak kurang clear sih terhadap pertanyaan itu maksudnya apakah tidak bisa diakses dari luar atau bagaimana namun mungkin saya tidak akan berkomentar disana saya mau akan saya mau berkomentar di Pak Pak Izan supaya PSI itu aktif memblokir nah itu saya menarik sih ini dari Pak Pak Izan saya sependapat maksudnya sebetulnya kalau saya mungkin dari sisi pemerintah itu pengen mikrofonnya ada Pak lagi Pak sorry sorry ingetin terus saya mungkin mau ngomentarin Pak Pak Izan itu menarik menurut saya diskusinya jadi memang bagaimana sebaiknya PSE-PSE ini justru PSE lah yang aktif untuk melakukan moderasi kontennya sendiri gitu jadi supaya kita juga tidak terlalu apa namanya diributkan dengan masalah pemutusan akses karena pemutusan akses itu lagi-lagi kan itu kadang kita melakukan in a bug dan lain sebagainya mungkin dalam suatu sistem dan pasti akan kadang ada kendala teknis dan lain sebagainya nah justru yang baik itu seharusnya bagaimana supaya PSE-PSE ini mereka aktif ikut menjaga ruang sibernya mereka aktif melakukan apa namanya moderasi di konten-kontennya gitu bahkan ada contoh yang bagus gitu ya di salah satu di UK itu ada ada tech against terrorism nama sebuah organisasi gitu ya dia mengumpulkan mengumpulkan sebuah konten gitu ya konten-konten kemudian konten-konten itu di konten-konten terorisme yang biasanya untuk apa namanya memprovoke mempropaganda gitu ya kemudian konten-konten itu baik video dan lain sebagainya itu diambil sebuah nilai tertentu kemudian dibuat database kemudian database-nya itu disebarkan tuh ke platform-platform media sosial nah itu dengan adanya nilai-nilai tersebut dia bisa kayak auto apa ya dia melakukan monitoring sendiri gitu nah kemudian ketika dia menemukan value yang sama itu merupakan konten propaganda gitu misalnya terorisme nah itu langsung di delete oleh PSE-nya nah harapan kami sih kedepannya PSE-PSE baik maupun yang lokal yang ada di Indonesia itu sama-sama aktif gitu untuk menjaga ruang cyber kita dari konten-konten yang seperti itu gitu konten-konten yang sifatnya merusak konten-konten yang sifatnya negatif jadi supaya sama-sama bekerja gitu lah kurang lebih seperti itu terima kasih Pak Faisan sebarga atas gagasannya oke makasih Pak Doni Pak Cendana ini masih ada yang ingin mendapat jawaban dari Kominfo soal Kominfo juga memberikan dampak dari metode pemblokiran tersebut soal redirect DNS ya ya terima kasih Pantot ya mungkin saya mohon maaf dulu ya karena memang saya bukan di bidang teknis gitu artinya tanyaannya terlalu teknis gitu ya kalau saya selaku analis kebijakan tentu kurang bukan kompetensi saya untuk melihat bagaimana teknis pemblokiran ini dilakukan secara sistem gitu ya namun kalau misalnya memang ada masukan atau ada apa namanya saran gitu ya untuk Kominfo silahkan bisa bersurat saja kepada dirjen aptika gitu bahwa memang bisa minta audiensi atau apapun yang sifatnya lebih ke apa namanya pembahasan terkait dengan teknis pemblokiran tentu kami dengan senang hati akan menerima gitu ya artinya silahkan bersurat secara resmi pada dirjen aptika karena memang kalau melalui forum diskusi seperti ini rasanya tidak bisa komprehensif jawabannya gitu ya kalau misalnya terkait dengan teknis karena memang fokus kami kalau di Direkturat Tata Kelola adalah kebijakan itu bukan terkait dengan teknis pemblokiran terima kasih oke terima kasih Pak Cendana teman-teman sekarang ini sudah pukul 4 lebih 4 menit kita sudah lewat dari jadwal ya kalau tidak salah kita harusnya pukul 16 WIB sudah selesai tapi saya mohon izin ada satu pertanyaan lagi rasanya tadi dari Aldi yang sangat menarik dan akan saya sampaikan pada saya gak tahu apakah saya lembarkan saja pada Pak Doni dan Pak Cendana ya soal saya juga mendengar bahwa Konekwo juga melarang ISP yang tidak berlisensi NAP untuk join ke IX luar negeri seperti SGIX Equinix dan lain-lain padahal Cominfo sudah mewajibkan ISP untuk bergabung RTPH yang dimana luikanya harusnya IPM hosting konten negatif langsung terblokit di sisi router ISP apakah ada alasannya kenapa ISP dilarang bergabung ke IX luar padahal di IX itu gunanya untuk optimasi konten-konten luar dan ISP di luar Indo sehingga lebih cepat apakah apalagi konten-konten besar seperti Google Fastly dan lain-lain Mas Andri SG Singapura sebetulnya itu mungkin Pak Sendana mau merespon soal itu dan Pak Doni juga silahkan lagi-lagi Pak mungkin pertanyaan ini lebih harusnya ditanyakan kepada Direkturat Jenderal PPI ya Pak Pemperdayaan Post-Informatika bukan keaptika dan kalau di sisi kami kami mungkin tidak punya kompetensi untuk menjawab hal seperti ini oke Pak Sendana Pak Doni mau merespon iya jawaban Pak Sendana tepat ke sana namun memang secara metode saya bisa membenarkan apa yang bukan membenarkan tapi bisa bisa relate dengan pertanyaan tersebut karena memang banyak metode sebetulnya yang bisa diterapkan dalam pemblokiran untuk menerapkan untuk menerapkan itu tentunya harus ke Direkturat yang membidangi kalau dari BSSN sejauh ini kita belum memiliki kewenangan tersebut namun kalau untuk berdiskusi tentang hal itu kita boleh-boleh saja tentang metode mana yang lebih bagus kayak tadi misalnya dengan DNS atau kita menggunakan yang lebih bagus lagi dari itu misalnya tidak satu seluruh ketika satu di blokir kemudian mati semua atau down semua atau metode-metode lain saya kira banyak dan kalau misalnya di searching di apa Pak di Google saja di Indonesia penelitian-penelitian tentang itu sudah banyak bermunculan dari teman-teman yang di kampus-kampus di Indonesia tentang bagaimana metode yang tepat kayaknya ini teman-teman yang memang bekerja di bidang telekomunikasi yang sudah mulai banyak meriset tentang hal itu mana yang metode mana yang lebih bagus dan membandingkan apa yang diterapkan oleh Indonesia dan negara lain saya kira itu Pak oke terima kasih Pak Doni Pak Cendana ini waktu sudah lewat dan saya tidak ingin menambah panjang waktunya jadi meskipun di kepala saya masih banyak pertanyaan ya tapi saya persilakan Pak Cendana Pak Doni untuk memberikan closing statement dengan tambahan satu pertanyaan dari saya soal kalau teman-teman dari masyarakat sipil ingin memberikan masukan secara lebih baik bagaimana sih mekanisme yang tepat yang lebih tepat untuk teman-teman dengan tetap memperhatikan misalnya kawan-kawan bebas ID atau teman-teman kini sangat menghormati privasi dan anonimitas dan itu adalah bagian dari hak asasi mereka tapi juga aspirasinya tetap bisa tersampaikan kira-kira itu pertanyaan terakhir dari saya sekaligus monggo untuk memberikan pernyataan penutup di webinar ini silahkan Pak Jendana mungkin ya tentu kalau dari sisi kami sangat apa ya mengapresiasi inisiatif rekan-rekan baik secara langsung tadi menyampaikan melalui secara langsung maupun di kolom komentar ya kami tentu sangat terbuka Pak artinya apabila misalnya memang ada aspirasi dari masyarakat dalam hal sama-sama kita membangun ruang digital kita lebih baik lagi ke depannya ya kita bisa apa namanya bersurat kepada Dirjen Aktika mungkin dari SafeNet untuk lebih banyak dilakukan lagi diskusi-diskusi seperti ini tentu kami juga dalam hal perumusan peraturan perundang-undangan juga selalu melakukan uji publik dengan melibatkan platform dan juga komunitas-komunitas melakukan uji publik peraturan dan secara aktif kita bisa sama-sama bertukar informasi cuman memang mohon maaf juga kalau misalnya terdapat ada keterbatasan-keterbatasan seperti yang sore ini karena apa namanya ya perlu diketahui juga secara struktur organisasi pemerintah juga pasti ada banyak bagian-bagiannya sehingga mungkin kita bisa membuat fokus diskusinya lebih fokus apabila memang seluruh bagiannya diundang artinya supaya masing-masing bisa menjawab sesuai dengan porsinya masing-masing sesuai dengan fokus bahasannya mungkin itu kalau dari sisi saya selanjutnya kita bisa sama-sama kerjasama ya nanti kalau ada audiensi seperti ini bisa disampaikan pada Direkturat Jenderal Afrika untuk kita buka ruang dialog lagi ruang diskusi lagi sekalian saya mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab terima kasih Pak Anton terima kasih Pak Cendana Pak Doni silahkan Pak menjawab pertanyaan saya tadi sekaligus pernyataan penutup mikrofonnya jangan lupa Pak lagi-lagi lupa ya Pak mungkin saya singkat saja saya kira sih kami melihat ini sebagai sebuah aspirasi yang positif karena semua saya melihat ini semua pihak sama-sama ingin menjaga ruang kalau kita dari di BSSN ruang cyber kita menjadi lebih aman dan nyaman itu kan saya melihatnya di sisi sana jadi malah kita berterima kasih atas masukan-masukannya dan kami dari sisi pemerintah dari BSSN ataupun dari Kominfo tentunya tidak akan tentunya akan membuka pintu lebar-lebar terhadap masukan-masukan malah saya kepikiran tadi ayo kalau misalnya mau riset bareng kita bareng-bareng riset gitu maksudnya sama teman-teman yang ada di sini yang masih anonymous halo salam kenal ayo sama-sama kalau mau kita riset bareng kita juga butuh masukan siapa tahu ada ide-ide baru atau mungkin ada teman-teman di sini yang saat sekarang ini nggak di Indonesia lagi riset di luar gitu ya mungkin bisa apa yang senang berkembang di sana bisa mungkin kita sama-sama discuss gitu ya nanti kalau memang mau diservisin bisa lewat SafeNet bisa lewat Pak Unggul atau Pak Santon bisa menghubungi kami untuk sama-sama inilah buat sesuatu yang memang apa namanya buat kemajuan ruang cyber kita gitu saya kira itu Pak terima kasih Pak Donny now I would like to give Mehul IELTS to give closing statement Mehul since we will close the webinar soon so my ending remarks would be I from Uni would like to thank everyone for inviting us over to showcase our tools and we collaborate with all organizations local and national and we urge everyone to use Uni tools and submit measurements as they allow us to have a better scope of what is being blocked throughout the world and also improve the credibility of the data that we have since the number of measurements is directly proportional to the amount of audits and verifications that we can run over this data and thank you everyone for inviting me to this webinar you're welcome Mehul dengan demikian meskipun masih ada jawaban yang belum terjawab pertanyaan yang belum terjawab terkait dengan Kadin ID saya gak tahu apakah jadi ada yang bisa menjawab dari kominfo Pak Cendana Pak saya yang mau dipersilakan langsung berkurat saja Pak oke jadi mungkin seperti hidup tidak semua pertanyaan terjawab beberapa hal kadang-kadang lebih baik dibandingkan menjadi misteri soal kayak sorry bercanda saja dengan demikian terima kasih banyak teman-teman sekalian tepuk tangan untuk semua narasumber untuk Pak Cendana Pak Doni dan Mehul yang sudah berkenan hadir dan merespon pertanyaan-pertanyaan dari kawar-kawar peserta dan kami memahami sepenuhnya bahwa misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab karena persoalan wawenang ya Pak ya dan Pak otoritas gitu mungkin itu salah satu tandangan kita terkait dengan birokrasi nah harapannya adalah setelah ini kita bisa juga lanjutkan dengan diskusi yang barangkali lebih informal atau tertutup dan saya yakin teman-teman komunitas termasuk SafeNet juga dengan senang nanti akan memfasilitasi jadi semoga setelah ini kita bisa lanjutkan setelah ada diskusi ini mohon maaf dari saya kalau misalnya ada yang salah-salah itu hal yang lumrah sebagai manusia jadi saya persilahkan kita untuk kita semua silahkan kasih reaksinya dengan whatever yang teman-teman suka jempol jantung apapun itu dan sebagai penutup saya berikan kepada Unggul yang tadi membuka biar lebih Abdul silahkan Terima kasih gak terasa ya sudah sore dan memang masih banyak mungkin pertanyaan jangan khawatir kita akan coba lanjutkan sebenarnya jadi untuk yang webinar ini kan masih webinar yang umum namanya webinar bukan meeting nanti kalau kita sudah agak lebih ini ada langkah-langkah yang bisa kita kasih sama-sama dengan bareng dengan teman-teman Kominpo dan juga tadi ada tawaran juga dari BSSN mereka juga terbuka untuk kan berkembangan cepat dunia digital dan tools-tools di security pun mungkin ada listrik terbaru kekinian yang bisa cocok mungkin kita adopsi atau diprojekkan atau paling tidak menjadi alternatif untuk kita lebih baik kayak tadi soal OpenDNS dan segala macam sejenisnya itu hal-hal yang menarik untuk gak hanya dikaji tapi juga coba diimplementasikan untuk melihat apakah ini mungkin lebih baik daripada kebijakan yang ada sekarang karena memang banyak hal yang cepat di luar sana dan kita mungkin secara birokrasi itu karena nature-nya birokrasi cukup lamban dan itu perlu dorongan-dorongan dari kerjasama dengan banyak pihak juga untuk menginformasikan paling tidak hal-hal terbaru termasuk kecepatan dan respons mengenai pertanyaan masyarakat misalkan dari media sosial atau seperti tadi pertanyaan tadi bukan OpenDNS doang ya ya betul contohnya banyak nah itu yang tadi perlu banyak kita ulas gitu ya salah satu contoh tadi saya sebutkan jadi masukan buat tadi kan Pak Doni dan Pak Cendana juga memberikan apa namanya respons terbuka juga untuk kita melanjutkan ke lebih ke arah teknisnya seperti gimana jadi kita coba cari chat channelnya seperti apa mungkin dengan dukungan oleh teman-teman Kominpo dan BSSN yang menurut saya cukup mendukung dengan menghadiri dan melakukan tanya-jawab walaupun masih di sisi kebijakan nanti akan turun ke teknis itu hal yang pintu masuk yang menurut saya cukup atau perlu kita apresiasi itu sih dari saya dan saya tutup untuk acara webinar ini semoga teman-teman dan semoga teman-teman ada beberapa semakin semangat gitu ya untuk mencari jawaban dan informasi juga meriset-riset hal-hal yang kayaknya ini cocok dan bagus untuk Indonesia tentu teman-teman di pemerintahan juga bisa menjadi partner kita semua dengan pertanyaan Mas Anton tadi bagaimana caranya yang kita akan cari bersama-sama itu mungkin dari saya saya cukupkan sampai di sini terima kasih kepada semua narasumber Pak Doni Pak Jendana dan Mehul thank you for coming and present about Uni Uni menurut saya sangat bagus sekali toolnya dan teman-teman bisa coba untuk kita bicara data dan kita bicara bagaimana kita bisa memberikan informasi yang akurat dengan alat-alat yang terbuka dan bebas kita akses di luar sana thank you semuanya sampai jumpa lagi kita di lain waktu kita coba nanti dengan kita akan coba lagi cari forum-forum yang bisa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua bersama dengan pemerintah dan juga mungkin sektor privat yang mungkin kita perlu terlibatkan seperti media sosial dan perusahaan-perusahaan big tech itu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lain kali terima kasih teman-teman semua terima kasih semua sampai jumpa kita tutup ya terima kasih terima kasih